Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel youtube Cinta Manuskrip Nusantara Seperti biasa saya kembali hadir untuk berbagi sedikit yang saya tahu tentang kekayaan tradisi tulis kita Terutama yang berobjekan tulisan-tulisan yang ditulis tangan di atas manuskrip Nah pada edisi kali ini saya ingin berbagi tentang pengetahuan yang kira-kira saya beri judul Ketika Aksa Arab di Nusantarakan Ini di Nusantarakan, saya sengaja menggunakan kata yang tidak lazim Jadi saya ingin sedikit melihat sejauh mana dan bagaimana Aksara Arab itu kemudian menjadi sangat dekat dengan tradisi tulis masyarakat kita di Nusantara Nah namun sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungi bahwa kita ini bangsa yang sangat kaya Kita ini Indonesia terutama adalah bangsa yang sangat kaya Tidak hanya dari sekedar sumber daya alam Tapi sumber daya budaya Sumber budaya kita terutama salah satu manifestasi budaya itu adalah bahasa Nah ini rilis yang saya kira walaupun sudah dua tahun yang lalu Tapi ini rilis yang paling baru saya coba cari-cari Dan saya coba komunikasi juga dengan beberapa kawan dan juga guru saya di badan bahasa Juga menyebutkan bahwa ini adalah rilis terakhir 652 Kita punya 652 bahasa Ini luar biasa Ini sebuah keragaman yang patut kita jaga Karena tidak semua orang punya, tidak semua bangsa punya kekayaan yang seperti ini Sudah ratusan akur pula Nah ini harus dijaga Kita bisa bandingkan di negara-negara lain, Timur Tengah misalnya Bahasanya satu, bahasa Arab Tapi Anda lihat bagaimana ternyata bahasa pemersatu itu tidak juga menunjukkan Jaminan bahwa sebuah bangsa itu akan bersatuan baik Sehingga mari kita syukuri Bahkan yang terbaru katanya 659 Informasi yang saya dapatkan dari kawan di badan bahasa Nah ini 650-an ini Lebih dari separuhnya mungkin 2 per 3-nya Sekitar 400-an Itu adanya di Papua Ini luar biasa Nah itu bahasanya Lalu bagaimana dengan aksaranya Skripnya Nah ini Saya kira Sebelum kita menjawab lebih Lebih lanjut Tentang pertanyaan-pertanyaan ini Kenapa kemudian keragaman-keragaman itu muncul Selain karena Selain karena bahwa memang kita punya budaya asli Bahasa daerah asli Bahwa ternyata ada kontribusi daripada letak geografis Negara kita Nusantara Nusantara adalah Sebuah teritori yang secara historis untuk menyebutkan suatu daerah yang punya Malay spoken Apa namanya Bahasa tuturnya itu adalah bahasa Melayu Nah Selain kita punya bahasa Melayu dan 650-an bahasa-bahasa lokal yang lainnya Kita juga Punya Beberapa Bahasa-bahasa yang dipengaruhi oleh Kedatangan dari bangsa-bahasa lain Nah kenapa begitu Nah ini kita lihat bahwa Letak negara kita yang sangat strategis Ya Diapit oleh dua benua Asia dan Australia Diapit oleh dua samudera Ini memungkinkan Bahwa Nusantara ini Menjadi tempat persinggahan bangsa-bangsa lain Yang dari barat ingin ke timur Yang dari timur ingin ke barat Dimana letak pintu gerbangnya Nah ini letak pintu gerbangnya ini Ada di antara pulau Sumatera dengan semenanjung Malaysia Yaitu di Selat Malaka Nah Selat Malaka itu pintu gerbang Jadi Kapal-kapal yang datang dari arah barat Dia mau ke timur Mau tidak mau harus lewat daerah situ Dari daerah utara Ya dari arah Cina Misalnya mau ke Australia Dia harus lewat daerah-daerah situ Tidak bisa tidak Nah Sehingga Posisi yang sangat strategis ini Membuat Memang sejak dulu Bangsa kita ini adalah bangsa yang terbuka Terbuka dengan keragaman Sangat ramah terhadap tamu Ya Nah sehingga Dengan begitu Budaya-budaya asing sudah Sudah mudah sekali masuk Dan kemudian Oleh bangsa kita Kita terima Nah setidaknya Dalam konteks aksara Ada tiga peradaban besar Yang mempengaruhi Yang mempengaruhi Keragaman bahasa kita Ini di luar bahasa daerah Yang memang sudah ada sejak Lama sebelumnya ya Ini terkait dengan Proses interaksi dengan bangsa lain itu Jadi setidaknya Ada tiga peradaban besar Di Nusantara Yang mempengaruhi Keberadaan aksara Penggunaan aksara Di Nusantara Ya Nah Yang pertama itu adalah Bangsa India Peradaban India Peradaban India ini Datang ke Nusantara Tidak hanya Sekedar urusan ekonomi Tapi kemudian Dia juga membawa Urusan-urusan yang sifatnya Religiositas Keagamaan dan sebagainya Dan saya kira Tesanya yang sampai sekarang juga Menurut saya Sulit untuk dibantah Bahwa semua agama itu Membawa Membawa tradisi literasi Membawa tradisi tulis Nah termasuk Agama Hindu-Buddha Yang dibawa oleh Peradaban India Dia membawa Setidaknya tiga aksara Aksara Palawa Nagari Tamil ya Ini sudah ada Sejak lama Nah dari tiga aksara Yang dibawa oleh Peradaban India ini Yang paling bisa Bertahan di Nusantara Ini adalah Aksara Palawa Yang Nagari dan Tamil Tidak berkembang di Nusantara Nah Tradisi Tulis itu Masuk ke Nusantara Kemudian Mewarnai Mewarnai Cara Masyarakat kita Menulis Maka kemudian Peradaban India ini Masuk ketika Nusantara ini Masih di era-eranya Itu adalah era Menulis di atas Prasasti Ya Saya kira kita semua Tahu bahwa Indonesia Terutama Dinyatakan Keluar dari Era Prasejarah Masuk ke zaman Sejarah Itu kan ditandai Dengan penemuan Tulisan Penemuan tulisan Yang tertulis di Prasasti Mulawarman Di Kutai Ya Itu ada Tujuh Yupa Yupa itu Tugu Tugu batu Yang dipahat Yang menunjukkan Berita-berita tertentu Dari Kerajaan Kutai Ya Selain juga Diterang Menegah Dan sebagainya Itu di sekitar Abad ke-5 Masehi Nah Itu yang dibawa oleh Tradisi Tradisi tulis Bangsa India Nah Sarapalawa ini Jadi kunci Untuk menurunkan Aksara-aksara lainnya Di Nusantara Nanti bisa menurunkan Jawa kuno Sunda kuno Aksara Sumatera kuno Dan sebagainya Nah Peradaban yang kedua Yang kemudian hadir Di Nusantara Peradaban asing yang kedua Yang hadir di Nusantara Itu adalah Aksara Arab Aksara Arab Datang ke Nusantara Dengan membawa Aksara Arab Ya Nah Jadi Tapi Datangnya Peradaban Arab ini Dengan membawa Tradisi literasi Tradisi tulis Arab ini Dia datang Setidaknya Sudah di era manuskrip Ya Kalau kita berpatokan Pada Pada Manuskrip Melayu tertua Itu adalah Kitab Undang-Undang Tanyutan Itu ya Sekitar Abad 13-14 Ya Nah Kemudian Bangsa lain Peradaban lain Yang Turut Memiliki Sumbangsi Dalam keragaman Aksara kita Adalah Bangsa Eropa Bangsa Eropa Datang Selain Saya kira Kita juga Mengenal Islah 3G Gold Glory Gospel Selain Mencari Rempah-rempah Kemudian Juga Imperialisme Menguasai Suatu bangsa Suatu negara Kemudian Juga Gospel Menyebarkan agama Nah Nah ini Dengan Masuknya Bangsa Eropa Ke Nusantara Ini juga Turut Mengubah Cara Masyarakat Nusantara Menulis Yang tadinya Dengan Aksara tertentu Kemudian Sekitar Di Abad Abad 19 20 Itu Diubah Secara Sistematis Menjadi Aksara Latin Sampai Sekarang Nah Maka Saya Kemudian Mengklarifikasikannya Peradaban Tulis Tradisi Tulis Eropa Yang masuk Ke Nusantara Ini Masuk Di era Ketika Nusantara Masih Di era Manuskrip Dan juga Sudah Masuk Ke Tradisi Cetak Bahkan Sampai Sekarang Ke Tradisi Digital Nah Dalam Video Ini Itu Pengantar Nah Dalam Video Ini Saya Ingin Berfokus Pada Aksara Arab Bagaimana Kemudian Tadi Kita Sudah Menyampaikan Bahwa Nusantara Itu Sudah Punya Bahasa Sendiri Sudah Punya Sistem Literasi Sendiri Nah Ketika Aksara Arab Masuk Ke Nusantara Maka Kemudian Akan Terjadi Kejolak Semua Hal Ketika Ada Yang Namanya Peradaban Atau Kebudayaan Baru Pasti Akan Ada Resistensi Nah Atau Ada Tantangan Tantangan Dan Kontestasi Termasuk Tidak Terkecuali Dengan Aksara Arab Tidak Semua Masyarakat Nusantara Kemudian Dengan Mudah Bisa Menerima Aksara Arab Aksara Arab Ini Masuk Ke Nusantara Seiring Dengan Masuk Masuk Islamisasi Penyebaran Islam Di Nusantara Saya Disini Tidak Ingin Memperdebatkan Soal Teori-teori Islamisasi Di Nusantara Yang Sangat Beragam Yang Abad Ke 8 Ada Abad Ke 11 12 13 Dan Sebagainya Tapi Pokoknya Tadi Seperti Di awal Tesanya Itu Adalah Bahwa Agama Disebarkan Itu Mau Tidak Mau Pasti Beriringan Dengan Tradisi Tulis Itu Saya Kira Agak Sulit Untuk Dibantah Tapi Menurut Hermansah Hermansah Ini adalah Seorang Filolog Dari Aceh Dia Menyampaikan Bahwa Untuk Supaya Masyarakat Nusantara Ini Sudah Punya Bahasa Sendiri Bahasa Bahasa Yang Menjadi Lingua Franka Atau Bahasa Bahasa Pemersatunya Itu Adalah Bahasa Melayu Sementara Itu Islam Datang Bagaimana Caranya Supaya Supaya Ajaran Agama Islam Ini Kemudian Diinternalisasi Kedalam Pemahaman Masyarakat Nusantara Maka Kemudian Itu Harus Dilembagakan Nah Yang Pertama Kali Melembagakannya Secara Resmi Itu Adalah Kerajaan Samudera Pasai Itu Menurut Temuan Dari Hermansah Jadi Kerajaan Samudera Pasai Ini Kemudian Dia Memodifikasi Aksara Arab Tidak Semua Masyarakat Nusantara Bisa Membaca Aksara Arab Dan Memahami Bahasa Arab Maka Kemudian Aksarinya Dimodifikasi Menjadi Aksara Jawi Nah Tapi Proses Itu Yang disebut Proses Vernakularisasi Vernakularisasi Itu Proses Pelokalan Pembahasa Lokalan Suatu Istilah Asing Kedalam Istilah Di Lokal Nah Tapi Vernakularisasi Atau Upaya Pelokalan Aksara Arab Ini Mencapai Puncak Perkembangannya Itu Sampai Ketika Di Abad 17 19 Di Era Itu Seperti Yang Dibahas Oleh Azumari Azra Di Dalam Disertasinya Jaringan Ulama Nusantara Itu Pada 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 Itu Abad 17 19 Saya Kira Dari Abad 16 Sudah Dimulai Itu Ulama Ulama Nusantara Itu Berbondong Untuk Belajar Agama Islam Di Harumen Di Mekah Dan Medina Dimana Disana Dipandang Sebagai pusat Pusat Ajaran Agama Islam Semua Bangsa Di Dunia Kesana Terkecuali Juga Dengan Masyarakat Nusantara Nah Ketika Mereka Berlatar Dari Berbagai Daerah Di Nusantara Jadi Islamisasi Sudah Berlangsung Lama Tadi Dengan Berbagai Teorinya Sampai Abad 17 19 Kan Islam Sudah Matang Di Nusantara Nah Kemudian Karena Sudah Matang Sudah Tersebar Secara Masif Ditambah Juga Dengan Kerajaan Islam Yang Kemudian Berjaya Pada Era itu Kemudian Para Ulama Dari Berbagai Daerah Itu Di Bersekolah Di Harumin Nah Ketika Mereka Disana Belajarnya Pakai Bahasa Arab Tapi Ketika Mereka Pulang Mereka Membawa Ilmu Agama Yang Sebegitu Banyaknya Dari Arab Kan Tidak Mungkin Disampaikan Dalam Bahasa Arab Nah Sehingga Kemudian Para Ulama Yang Baru Pulang Dari Harumin Itu Kemudian Berinisiatif Untuk Kemudian Mengarang Kitab Kitab Menuliskan Kitab Kitab Yang Tadinya Atau Menerjemahkan Dan sebagainya Mensyarahi Dan sebagainya Yang Tadinya Ditulis Dengan Menggunakan Aksara Arab Kemudian Ditulis Ulang Dengan Menggunakan Aksara Arab Yang Kemudian Di Adaptasikan Dengan Menggunakan Bahasa Lokal Masing-masing Nah Ini Mencapai Puncaknya Makanya Banyak Sekali Karya-karya Ulama Nusantra Yang Tulis Di Pada Abad Abad Itu Nah Bagaimana Dengan Perkembangannya Di arah Sekarang Di beberapa Tempat Masih Dilakukan Terutama Di Lembaga-lembaga Pendidikan Keislaman Di Pesantren Saya Teringat Waktu Berarti Sekitar Sudah 20 Tahun Yang Lalu Saya Pesantren Di Pondok Pesantren Di Cirebon Saya Masih Mengalami Menulis Dengan Menggunakan Aksara Aksara Arab Yang Dimodifikasi Dengan Aksara Jawa Waktu Itu Disebut Dengan Aksara Pagon Nah Itu Saya Menulis Dengan Tinta Celup Membuat Tinta Sendiri Itu Pengalaman Yang Luar Biasa Yang Belakangan Kemudian Ya Saya Waktu Di Pesantren Tidak Menyadari Itu Adalah Tradisi Tulis Yang Mungkin Dilakukan Parah Ulama Pada Masa Lalu Tapi Kemudian Saya Menyadari Bahwa Saya Bersyukur Masih Bisa Mengalami Pengalaman Pengalaman Seperti Itu Nah Itu Sedikit Tentang Pengantar Vernakularisasi Dan Primoisasi Lalu Kemudian Apakah Dengan Yang Tadinya Dari Arab Kemudian Dilokalkan Dengan Menggunakan Bahasa Bahasa Lokal Di Nusantara Itu Adalah Menjadi Produk Impor Tidak Juga Karena Sudah Diverakularisasi Di Peribumisasi Maka Itu Adalah Aksara Kita Apa Saja Aksara Arab Turunan Dari Aksara Arab Yang Ditulis Dalam Aksara Lokal Saya Menyampaikan Beberapa Yang Pertama Ada Aksara Jawi Aksara Jawi Itu Adalah Sebuah Istilah Untuk Menyebutkan Aksara Arab Yang Ditulis Dengan Aksara Arab Tapi Dia Tidak Dibaca Dalam Bahasa Arab Tapi Dibacanya Dalam Bahasa Melayu Bahasa Aceh Bahasa Minang Bahasa Banjar Dan Beberapa Hal Itu Namanya Aksara Jawi Coba Kita Lihat Disini Misalnya Ini Adalah Saya Ambil Cuplikannya Dari Koleksi Dreamsy Digital Repository Of Endanger And Effective Minus Sotis Asia Teman Teman Bisa Mencarinya Dreamsy Repository Websitenya Dreamsy Dotco Nanti Di Bagian Menu Utama Ada Menu Repository Klik Disana Nah Ini Misalnya Ini Aksara Jawi Mudah-mudahan Teman-teman Juga Bisa Melihat Dengan Jelas Ada Pun Bahwa Ada Punya Warna Merah Itu Namanya Rubrikasi Rubrikasi Ini Warna Tinta Merah Untuk Menandai Kalimat Kalimat Yang Dianggap Penting Atau Kalimat Utama Atau Menandai Kalimat Pertama Ada Pun Bahwa Kitab Ini Seribu Masalah Ini Kitab Seribu Masalah Dalam Cetra Abdullah Samud Ibn Salam Daripada Bahasa Farsi Jadi Ini Adalah Tentang Kitab Seribu Masalah Yang Tadinya Itu Ditulis Dalam Bahasa Persia Kemudian Maka Di Indahkan Oleh Fakir Yang Hina Kepada Bahasa Jawi Jadi Ini Disebut Dia Menyebutkan Bahwa Ini Adalah Kitab Tadinya Dari Bahasa Persia Kemudian Diterjemahkan Kedalam Bahasa Jawi Nah Disini Isle Bahasa Jawi Tidak Bahasa Melayu Kenapa Demikian Kita Kembali Kepada Tadi Para Ulama Yang Yang Ber Belajar Di Haromen Itu Menurut Azumardi Azra Di dalam Disertasinya Itu disebutnya Dengan Ashabul Jawijin Jadi Jadi Jawi Yang Dimas Itu Bukan Pulau Jawa Tapi Jawi Jawi Itu Melayu Tidak Hanya Indonesia Tapi Melut Sampai Daerah Daerah Mindanao Thailand Selatan Nah Itu Adalah Daerah Jawi Daerah Nusantara Yang Kita Sebut Sekarang Nah Ini Contoh Ini Contoh Asara Jawi Bermula Jair Abdullah Ibn Salam Daripada Abbas Sada Allah Anhu Cidrakannya Kepada Tuhir Nubuh Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Sallam Dan Sebagainya Nah Kemudian Yang Lain Itu Ada Yang Disebut Aksara Pagon Ini Kalau Orang Pesantren Pesantren Jawa Ini Sangat Populer Sekali Nah Ini Aksara Pagon Saya Juga Mengambil Dari Program Dream Si Sara Pagon Kalau Di Pesantren Suka Dipakai Untuk Memberikan Pemaknaan Biasanya Makna Gantung Atau Gloss Antar Larik Atau Interlinear Gloss Ini Dituliskan Maknanya Dalam Bahasa Jawa Di Bawah Matan Yang Ditulis Dalam Bahasa Arab Alhamdul Utawi Utawi Skabe Puji Ikul Lahi Keguani Allah Robil Alamin Pangerani Alam Kabe Nah Ini Adalah Aksara Pagon Bahasa Jawa Kalau Orang Pesantren Saya kira Tidak Asing Dengan Bahasa Ini Nah Yang Lain Juga Jadi Pagon Itu Aksara Arab Ya Tapi Dia Dimodifikasi Dalam Bahasa Sunda Jawa Atau Madura Nah Kalau Yang Ini Sunda Kalau Ini Sunda Ini Saya Ambilkan Dari Koleksinya Karyanya Pangeran Madrais Itu Pendiri Komunitas Akur Sunda Adat Karuhun Sunda Kalau Teman Teman Mengenalnya Dengan Biasanya Beberapa Sarjan Yang Lain Menyebutnya Agama Jawa Sunda Sunda Wiwitan Nah Ini Salah Satu Karyanya Menarik Ini Awalnya Ada Bismillahirrohmanirrohim Pupuh Dandang Gula Dandang Gula Bubu Kaning Tulisan Nudi Anggit Carita Apa Ini Para Lampahing Wali KB Asalnya Anudi Diturut Tapi Apa ini Tapi Kukuring Dianggit Ini Aksarapegon Jadi Ini Salah satu Bentuk Bagaimana Islam Ditampilkan Dalam Wajah Lokal Nah Yang Yang Lain Ini Ada Aksara Serang Aksara Serang Itu Aksara Arab Yang Ditulis Tapi Dia Dibaca Dalam Bahasa Bugis Sayangnya Karena Saya Tidak Mengerti Bahasa Bugis Jadi Saya Tidak Bisa Baca Mungkin Teman-teman Yang Punya Keahlian Berasal Dari Bugis Makassar Bisa Membacanya Ini Saya Ambil Dari Koleksi Katalog Badan Litbang Agama Makassar Nah Yang Lain Juga Aksara Arab Juga Ditampilkan Dalam Wajah Lokal Masyarakat Buton Masyarakat Buton Punya Bahasa Namanya Bahasa Wulio Ini Karena Saya Tidak Punya Keahlian Jadi Saya Menyampilkan Ini Adalah Khasanah Yang Berhasil Diselamatkan Ini adalah Koleksi Dari Kerajaan Buton Disimpan Oleh Peninggalan Dari Laode Zainu Salah Seorang Waktu itu Pegawai Kerajaan Buton Nah Teman-teman Sekalian Saya Hormati Jadi Kenapa Kemudian Pada Aksar-aksar Arab Ini Ditampilkan Dalam Bahasa Lokal Jadi Kalau Saya Mengutip Dari Artikelnya Saiful Umam Di Jurnal Studia Islamika Jadi Ini Saiful Umam Menuliskan Artikel Tentang Kiai Soleh Darat Seorang Kiai Dari Daerah Semarang Nah Jadi Sali Was Fully Aware That Writing Islamic Text In Pagon Was Not Common Jadi Dia Maaf Dari Since The Major Of The Japanese People Didn't Understand Arabic Soleh Decided To Write Text In The Japanese Language Using Arabic Script Jadi Kiai Saleh Darat Yang Dia Itu Baru Belajar Pulang Dari Romin Dia Menyadari Bahwa Masyarakat Di Kampung Halamannya Itu Orang Jawa Semua Dia Tidak Faham Tentang Ajaran-Ajaran Islam Dituliskan Dalam Aksara Arab Itu Sehingga Dia Kemudian Memutuskan Untuk Menuliskan Karya-karya Ajaran-Ajaran Islam Itu Dalam Menggunakan Bahasa Jawa Tapi Dituliskan Dengan Aksara Arab Yang disebut Dengan Aksara Pegon Tapi Yang Menariknya Kya-karya Saledarat Kemudian Menyampaikan Bahwa Tidak Berarti Bahwa Kemudian Karena Teksnya Itu Ditulis Dengan Bahasa Arab Lalu Ini Kemudian Apa Namanya Tidak Juga Lantas Dianggap Sebagai Suci Teks Suci Jadi Tidak Semua Yang Ditulis Dalam Aksara Pegon Teks Suci Sakral Tidak Juga Kadang-kadang Juga Teks Teks Yang Juga Tidak Ada Kaitannya Dengan Teks Keagamaan Kira-kira Begitulah Nah Teman-teman Sekalian Jadi Sejauh Penelusuran Yang Saya Lakukan Kita Kembali Ke pertanyaan Awal Tadi Lalu Berapa Aksara Kita Tidak Banyak Belum Banyak Orang-orang Yang Meneliti Bahkan Bahkan Kolega Saya Guru Saya Di Badan Bahasa Itu Mengungkapkan Sejauh Ini Dari Penelusuran Itu Baru 15 Aksara Yang Terdeteksi Jadi Saya Kira Ini Menjadi Reset Gap Ini Peluang Untuk Penelitian Kita Meneliti Cara khusus Tentang Asal-asal Di Nusantara Sambil Kemudian Kita Punya Misi Untuk Menyelamatkan Melestarikan Dan sebagainya Ada Ilmu khusus Yang Menerangkan Tentang Sejarah Tulisan Itu Ilmu Paleografi Ini Ada Rujukan Penting Yang Saya Kira Kita Bisa Rujuk Yaitu Bukunya Tekas Paris Indonesian Paleography Ditulis Tahun 75 Jadi Itu Teman-teman Jadi Secara Fokus Video Ini Berfokus Pada Turunan-turun Dari Aksara Arab Di Nusantara Tapi Secara Umum Ini Adalah Memperlihatkan Bagaimana Yang Pertama Bangsa Kita Ini Bangsa Yang Sangat Kaya Itu Harus Dijaga Jadi Kita Tidak Hanya Sekedar Menjaga Sumber Daya Alam Tapi Ini Menjaga Sumber Budaya Kita Ini Marwah Marwah Kita Kita Jaga Betul Ketika Kita Hilang Tidak Lagi Mampu Untuk Melestarikannya Maka Identitas Kita Pun Hilang Selain Itu Kenapa Kemudian Tentang Aksara Ini Layak Untuk Diangkat Dalam Kajian-kajian Akademik Karena Ini akan Memberikan Gambaran Bahwa Masyarakat Kita Ini Adalah Masyarakat Yang Maju Masyarakat Yang Sejak Dulu Itu Kita Ini Masyarakat Yang Melek Huruf Tidak Buta Huruf Kalau Sekarang Persepsi Buta Huruf Itu Adalah Buta Aksara Latin Maka Kita Sejak Lama Sudah Bisa Baca Tapi Kita Punya Aksara Yang Sendiri Selain Itu Yang Kedua Ini Dalam Video Ini Pesan Pentingnya Adalah Bahwa Kita Ini Lebah Yang Terbuka Sejak Lama Kita Tidak Pernah Anti Terhadap Kebudayaan Asing Tapi Kebudayaan Asing Yang Masuk Itu Kemudian Kita Saring Kita Filter Kemudian Kita Manfaatkan Sesuai Dengan Kearifan Lokal Kita Oleh Karena Itu Mari Kita Jaga Bersama Sama Dan Saya Kira Video Ini Cukup Sampai Disini Paparan Saya Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Channel Supaya Teman-teman Bisa Terus Mengupdate Dan Mengetahui Berbagi Tentang Hasana Manuskrip Nusantara Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh